Halo semua, selamat datang di channel kami, channel kriminal bersama saya Ati Kahwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini terjadi di tahun 2019 di kota Seara, wilayah Pedra Branca di negara Brazil. Seorang wanita cantik bernama Danieli Diolivera Silva, dia berusia 20 tahun saat kejadian di tahun 2019. Dia adalah anak dari pasangan Joelma dan Daniel, dan Danieli ini juga memiliki satu saudara laki-laki. Dia bernama Anderson. Saya akan sedikit menjelaskan tentang nama-nama orang yang terlibat dalam kasus hari ini. Di Brazil sangat normal nama ayah dan anak perempuannya itu hampir sama atau serupa. Seperti contoh, nama ayahnya bernama Gabriel, dan anak perempuannya diberi nama Gabriela. Nama ayah Danieli dan anak perempuan mereka akan mereka beri nama Daniela atau Danieli. Havail dengan Havaila, Roberto dengan Roberta, Bruno dan Bruna, dan juga masih banyak yang lainnya. Di kasus hari ini, ayahnya bernama Daniela, dan anak perempuannya dia bernama Danieli. Menurut keluarganya, Danieli merupakan wanita yang ceria, mandiri, suka membantu keluarga dan juga pintar berbisnis. Di usianya yang ke-20 tahun, Danieli telah memiliki bisnis dengan berjualan baju di tengah kota. Dari hasil bisnis tersebut, dia telah membeli apartemen, membeli mobil, dan juga sepeda motor. Dan tidak hanya itu, selain dia menjalankan bisnisnya, Danieli juga selalu berprestasi. Di saat kejadian, dia masih berkuliah dengan mengambil jurusan di bagian administrasi. Danieli selalu memiliki aktivitas yang padat, namun dia selalu menyempatkan diri untuk membantu keluarganya di pertanian. Keluarga Danieli memiliki pertanian dan juga peternakan, dan di rumah pertanian itu, mereka memproduksi keju-keju tradisional. Danieli sangat menyukai suasana di pertanian, bahkan dia juga memiliki kuda kesayangan. Di waktu-waktu tertentu, Danieli akan berjalan dengan grup penunggang kuda yang ada di kota tersebut. Pada tanggal 24 April di tahun 2019, Danieli berkunjung ke pertanian di mana keluarganya tinggal karena ayahnya baru saja membeli mesin untuk mencetak keju. Danieli hari itu juga ikut mempersiapkan pembuatan keju, dan pada waktu istirahat jam 11 siang, Danieli ngoprol dengan ayahnya di depan rumah. Ayahnya mengatakan jika hari itu dia harus pergi ke kota karena dia ada jadwal untuk konsultasi ke dokter. Danieli memutuskan untuk tetap tinggal di rumah pertanian karena pembuatan keju hari itu belum selesai. Ayah Danieli pergi meninggalkan area itu dan dia menuju ke kota. Sore harinya ketika dia kembali pulang, Daniel tidak melihat anaknya di sana. Daniel fikir jika anaknya kemungkinan telah pergi ke tokonya dan akan kembali membantunya membuat keju pada waktu malam hari. Namun ketika ayahnya menelpon toko milik Danieli, mereka mengatakan jika Danieli tidak ada di sana. Ayahnya semakin khawatir karena sepeda motor milik Danieli masih berada di rumah pertanian. Hari itu Danieli tidak membawa mobil dan bagaimana mungkin dia akan meninggalkan pertanian tanpa sepeda motornya. Malam pun telah berlalu namun keluarga Danieli masih belum mendapat kabar tentang keberadaan Danieli. Keesokan harinya, Anderson yaitu saudara laki-laki Danieli mencari di sekitar area pertanian dengan bantuan warga. Anderson berjalan menuju ke pinggiran area pertanian miliknya dan di sana dia menemukan sandal jepit milik Danieli. 100 meter dari penemuan itu, Anderson menemukan kontak sepeda dan juga jepit rambut milik Danieli. Tidak jauh dari penemuan itu, Anderson menemukan tubuh Danieli dalam keadaan tidak berpakaian. Jasad Danieli ditemukan di luar area pertanian milik keluarganya dan di dekat tubuh korban juga ditemukan sekantong permen. Polisi datang ke tempat kejadian dan mengambil jasad korban untuk dilakukan analisis. Menurut mereka, Danieli mendapat luka tembakan di bagian kepala, luka di bagian wajah, dan juga luka di bagian intimnya. Terdapat juga geretakan di bagian kepala dan juga tanda cekikan di leher korban. Polisi melakukan investigasi dan mencari informasi apakah keluarga itu memiliki musuh atau orang yang patut mereka curigai. Menurut ayah Danieli, keluarganya tidak pernah punya masalah dengan orang lain dan semua orang sangat menyukai Danieli dimanapun dia berada. Anderson yang menemukan jasad Danieli menyerahkan kantong kecil yang berisikan permen kepada polisi. Anderson mengatakan jika Danieli sangat tidak menyukai permen. Dan kenapa di dekat jasad korban ditemukan sekantong plastik kecil yang berisikan beberapa permen. Polisi menduga jika Danieli tidak menyukai permen, maka kemungkinan besar permen tersebut sudah ada di tempat kejadian sebelum Danieli terbunuh. Namun penyidik memiliki pandangan yang berbeda karena tempat penemuan jasad korban di tempat yang sangat lebar dengan rumputan dan juga tempat tersebut bukan tempat biasa untuk orang lewati. Kalaupun ada orang yang melewati tempat tersebut, pasti orang-orang yang bekerja di area itu. Karena semua area itu adalah milik perorangan. Penyidik mencari tahu tentang siapa pemilik dari permen yang ditemukan di dekat korban. Siaran berita tentang kasus Danieli dan juga penemuan permen di dekat jasad korban menarik banyak perhatian warga. Warga di sekitar area itu telah mengenal seorang pria yang selalu mengantongi permen kemanapun dia pergi. Pria itu bernama Jose Ferreira da Costa atau yang sering mereka panggil dengan sebutan Sedo Valerio. Sedo Valerio adalah penjaga rumah pertanian yang dulunya juga bekerja di keluarga Danieli. Namun kini dia telah pindah dan bekerja di rumah pertanian orang lain. Karena tidak ada orang yang mereka curigai sebagai pelaku, maka polisi pun menduga jika Sedo Valerio adalah tersangkanya. Polisi pun mencari keberadaan Sedo Valerio untuk dimintai keterangan. Namun di tempat kerja yang biasanya, polisi tidak menemukan Sedo Valerio. Dari situ polisi semakin yakin jika Sedo Valerio adalah pelakunya. Polisi langsung menyiarkan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka karena dia adalah pelaku pembunuhan. Pemagaman jasa Danieli dilakukan oleh keluarganya di tanggal 26 April di tahun 2019. Di sana dihadiri banyak warga dengan membawa bunga, lilin dan juga foto Danieli. Setelah beberapa hari kejadian, warga melakukan protes karena polisi hingga hari itu belum mendapat informasi tentang keberadaan pelaku. Beberapa waktu setelah kejadian naas itu, Sedo Valerio membobol sebuah rumah yang ada di wilayah Sao Joakim. Di sana dia mengambil makanan dan juga melarikan sepeda motor dan pemilik rumah tersebut langsung melaporkan ke kantor polisi. Menurut pemilik rumah, pelaku menodongkan senjata api dan meminta kunci sepeda motornya. Setelah mendapat kunci, pelaku menyuruh seluruh anggota keluarga itu untuk masuk ke dalam kamar mandi. Setelah pelaku mengunci kamar mandi itu dari luar, Sedo Valerio makan makanan yang ada di atas meja. Setelah mendapat bekal dan juga sepeda motor, dia melarikan diri ke arah hutan. Sedo Valerio melarikan diri ke sebuah hutan dan pada tanggal 21 Juni, polisi mendapat informasi tentang keberadaan tersangka. Di hutan, polisi dan tersangka mereka melakukan baku tembak, namun tersangka berhasil lolos dan melarikan diri lagi. Polisi menemukan di hutan itu ada panci dan beberapa makanan sisa yang diduga tersangka bertahan hidup dengan cara berburu. Beberapa warga juga melihat Sedo Valerio di beberapa tempat di wilayah itu, namun polisi sangat sulit untuk melacak keberadaan tersangka. Sedo Valerio tahu betul tentang area tersebut karena seluruh hidupnya dihabiskan di area hutan itu. Polisi saat itu tidak punya foto yang jelas tentang tersangka, maka mereka berusaha untuk menggambar bagaimana kemungkinan bentuk wajah tersangka. Dan setelah jadi, foto-foto tersebut mereka sebarkan ke publik. Pada tanggal 12 Juli di tahun 2019, komunitas di Jatoba, wilayah pedalaman Buritis Dos Montes di kota Piawi, dan tempat ini berjarak sekitar 240 km dari ibu kota Teresina. Di sana seorang petani yang bernama Juwau Elias yang berusia 56 tahun membuat rencana untuk menangkap tersangka. Awalnya Juwau tidak mau melaporkan tentang keberadaan tersangka karena dia ingin mengambil kepercayaannya terlebih dahulu. Juwau melihat Sedo Valerio, dia bertahan hidup di tengah hutan dengan cara berburu. Di sana mereka berkelai dan akhirnya Juwau berhasil mengambil senjata api milik tersangka. Setelah berhasil melumpuhkan Sedo Valerio, Juwau mengatakan jika dia akan melindunginya dan juga membantunya bertahan hidup di sana. Sedo Valerio pun percaya dan hari itu Juwau membawakan makanan dan air untuk Sedo Valerio. Juwau menaruh obat tidur di setiap makanan yang dia berikan kepada tersangka dan selama beberapa hari sepertinya tidak mendapat efek dari obat tersebut. Setelah tiga hari lamanya Juwau datang dan membawakan makanan, dia kini melihat Sedo Valerio dalam keadaan tertidur pulas. Saat itu Juwau baru menghubungi polisi dan polisi pun datang menggunakan helikopter untuk menangkap tersangka. Ketika Sedo Valerio terbangun, dia mengatakan jika dia memang melakukan kejahatan kepada korban. Namun penjelasan Sedo Valerio masih tidak nyambung dan juga dalam keadaan bingung. Semua itu diduga karena Sedo Valerio masih dalam pengaruh obat tidur. Di ruang interogasi, Sedo Valerio mengatakan jika dia disuruh oleh ayah Danieli untuk membunuh anak kandungnya. Dia juga mengatakan jika dialah pelaku pembunuhan terhadap Danieli karena dia sangat tertarik dengan kecantikan gadis itu. Namun dia menjelaskan jika dia tidak melakukan aksi pemerkausan. Polisi berusaha mencari informasi tentang ayah Danieli, yaitu Daniel, namun terbukti jika apa yang dikatakan oleh Sedo Valerio semua adalah bohong. Daniel tidak pernah terlibat dalam kejahatan apapun dan Sedo Valerio adalah pelaku pembunuhan dan juga pelaku pemerkausan. Keluarga Danieli membayar juau Ilyas sebesar 30 juta rupiah karena dia telah membantu menangkap tersangka. Inilah kesimpulan dari polisi tentang apa yang terjadi kepada korban. Beberapa hari sebelum kejadian nahas itu, Sedo Valerio telah berjalan dan tidur di area di dekat pertanian Dania. Sedo Valerio mengingat jika Dania, mantan majikannya itu, memiliki gadis muda dan cantik. Maka dia mendekati rumah Dania dan dia menunggu Dania datang ke sana. Sedo Valerio telah mengincar rumah Dania selama beberapa hari dan di hari kejadian itu, dia melihat kesempatan karena Dania keluar dari rumah tersebut. Di rumah pertanian itu hanya ada Danielli yang sedang memproses keju. Pada pukul 12 siang, Sedo Valerio mendatangi rumah tersebut dan menodongkan senjata api kepada korban. Danielli sangat ketakutan sedang tersangka mengajak korban berjalan ke tengah hutan. Setelah sampai di tengah hutan, Danielli melakukan perlawanan hingga Sedo Valerio melepaskan satu peluru di bagian kepala korban. Setelah korban tidak bernyawa, Sedo Valerio melakukan pemerkausan terhadap korban. Di saat dia melakukan aksi tersebut, permen yang ada di kantong celananya jatuh dan itu tanpa Sedo Valerio sadari. Puah sudah melakukan apa yang diharapkan, pelaku meninggalkan jasad korban di sana. Ayah Danielli setelah kematian anaknya, dia memutuskan untuk pindah rumah dan memulai kehidupan barunya. Menurut Daniel, kepergian Danielli itu membuatnya sangat depresi. Setelah lebih dari tiga tahun, pengadilan baru memproses kasus kematian Danielli dan itu dikarenakan hantaman COVID-19. Di bulan Januari di tahun 2020, terdapat kabar jika Sedo Valerio meninggal di dalam sel tahanan. Namun kabar itu ditepis oleh delegasi di wilayah Seara dan membuktikan jika Sedo Valerio masih dalam keadaan hidup di penjara isolasi. Pada tanggal 25 Mei di tahun 2022, Sedo Valerio akhirnya dibawa ke pengadilan. Di sana dia dijatuhi hukuman selama 30 tahun penjara dan dia akan diletakkan di penjara isolasi. Menurut Hakim, 21 tahun dan 10 bulan penjara untuk diakwaan pembunuhan terhadap Danielli. Sedang 8 tahun dan 3 bulan penjara untuk diakwaan pemerkawasan. Ketika Sedo Valerio ditahan atas kasus pembunuhan Danielli, polisi juga menemukan file laporan jika Sedo Valerio juga merupakan tersangka atas kasus pembunuhan di tahun 2013. Dalam kasus tersebut, Sedo Valerio membunuh seorang wanita yang bernama Maria. Maria adalah seorang penjual di wilayah Tawa dan saat itu Sedo Valerio membobol rumah Maria. Dia membunuh Maria di tempat dan dia juga menembak suami Maria, namun suami Maria berhasil selamat. Di wilayah Tawa, Sedo Valerio mendapat nama julukan sebagai Seda Pedra Branca. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.